Intro Halo teman-teman dan bapak ibu guru Salam SFD Perkenalkan nama saya Desitresia Monica Beruprahinangin Saya berasal dari kelas 84 SMP Santa Maria Kaluanjahe Nah disini saya akan mengerjakan tugas keterampilan membuat telepon kaleng serta penjelasannya Selamat menonton Telepon kaleng adalah transmisi suara jenis akustik atau suara tanpa listrik yang disiptakan oleh Robert Hooke sebagai alat komunikasi zaman dahulu Yang dibutuhkan untuk komunikasi sederhana ini adalah dua buah kaleng yang disambungkan dengan benang atau kawat dan media semacamnya Prinsip kerjaya pun cukup sederhana yakni suara merambat melalui udara dengan perantara benang Nah mengingat zaman yang sudah berkembang kini telepon kaleng tidak lagi dipasarkan secara komersial karena sudah ada telepon yang lebih canggih, efektif, dan jangkauannya juga lebih besar Namun telepon kaleng justru lebih populer di lingkungan pendidikan baik digunakan untuk bermain ataupun pembelajaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bunyi dapat merambat melalui benda atau zat padat yaitu benang tersebut Gelombang suara merambat melalui benang yang diluruskan hingga ketat hingga suara semakin jelas dapat didengar Nah sekianlah video saya Apabila ada kesalahan kata dan tindakan mohon dimaafkan Sekian dan terima kasih